Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RCL 95.7 KMHD bersama Anda Selamat RCL, kita lagi bersama kami dan lain-lain dan juga kru yang bertugas di hari ini Dengan kesempatan kali ini kita seperti biasa berkunjung ke para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nesukabumi dan salah satunya adalah yang pernah di Desa Cijengko ada Ibu Rosyanti Ibu Rosyanti ini adalah salah satu pelaku UMKM yang berasal dari Desa Cijengko dan juga ada beberapa HCO-nya beliau juga yang sudah memang ini luar biasa ya hostnya sudah pernah terkenal dan ini adalah sejenis aneka-aneka makanan snek yang memang ditemuin sehari-hari dan memang cocok untuk kita Assalamualaikum Ibu dan gimana kemarinnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah semang sekali ya dan kita juga terima kasih di selaku pelaku UMKM masih bisa kita ganggu untuk pijak-pijak sejenak Oh nggak apa-apa, jangan senang hati Bu, ini kan ada usaha aneka snek ya? dan kenapa dikasih nama ini, namanya aneka snek ya? dan kenapa dikasih nama ini, namanya aneh? kriuk-kriuk kriuk karena kriuk berarti kan ada rukanya kebetulan anak saya kan namanya Kiki oh iya kriuk-kriuknya Kiki gitu ya kriuk-kriuknya Kiki awal beliannya sih saya dulu bukan pelaku usaha kayak gini gitu dulu kerja kriawan setelah resign dari itu daripada dia beli rumah ngapa-ngapain jadi akhirnya buka ini buka apa kerajinan ya apa namanya snek ya bikin-bikin awalnya sih buat kita-kita aja buat cemilan-cemilan terus dicoba-cobain eh ternyata enak ini jadi akhirnya bikin lah terus kalau dulu kan sebelum ada UMKM saya kan masuk ke UMKM itu udah bikin gitu sebelumnya udah bikin gitu jadi saya memang dialokasikannya waktu itu untuk karena belum mengenal ini seperti apa nih UMKM dibikin kemasan atau sekelah macam nah saya bikinnya dulu langsung ke grosir karena memang pengen usaha ya dulu memang pengen usaha gitu ke grosir dengan skala besar menjadi langsung modal lah gitu bikin bikin awalnya bikin cisti pangsit terus pokoknya yang aneka olahat terigu gitu oke nah dari olahat olahat tersebut akhirnya bikin yang yang agak anehnya gitu yang orang lain gak bisa gitu bukan gak bisa belum ada lah di tokoh tersebut gitu jadi akhirnya saya bikin yang pastel mini abon oh pastel mini abon ya iya pastel mini abon boleh dicoba kakak boleh jangan salah ini pastel mini abon cemilan praktis untuk semua momen iya jadi biasanya kan pastel tuh besar-besar kalau ini yang mini nya keren banget betul nah disulis cobain sama ternyata ya oke oh itu pastel mini ya lucu kak lucu ini pastel mini pasti kriuk coba ya kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 ya lalu pemasaran ini cermin ini karena kini ya iya betul eh dan akhirnya ketarai saya eh b2b ya jadi eh apa pemasarannya tuh langsung ke grosir jadi belum kemasan seperti ini oke kan jadi kemasannya yang per 3k oh yang kia yang ya Karena udah belajar di pelatihan Kenapa enggak kita bikin yang kecil-kecil Akhirnya saya bikin yang kecil-kecil Terus ditambah lagi Enggak hanya tankistik sama pastel mini Jadi saya ada yang lain-lainnya Berarti berawal dari Makanan cermila di rumah Yang ternyata enak Ini dijadikan suatu peluang juga Awalnya juga dijualnya ke grosir Kalau grosir kan bawa-bawaan ya Tapi setelah mengikuti pelatihan-pelatihan Tentunya ini memiliki sender mutu yang lumayan tinggi juga ya Karena disini udah jelas sekali sempat aja Udah ada izinnya juga Ada kesehnya juga Jadi ini memang makanan ringan Yang praktis dan juga menyehatkan Jangan takut juga karena izinnya juga udah lengkap Dari halal, bayi etik Terus Haki juga lagi Oke, luar biasa ini Sampai ke hakut ya Ini nanti kalau misalnya ada yang serupa sih Bu ini bisa ini Karena udah ada kedaptan di Haki Bu, kalau untuk pembuatan ini sendiri nih Pernyata sempatnya apa-apa? Memang ibu mengerjakannya semua ini sendiri Ataupun juga memang ada yang membantu mengerjakan semuanya? Kalau awalnya sih sendiri ya Karena memang sedikit gitu Nah, kalau ini kan otomatis Kalau udah kedrosir kan banyak ya Ini mah kan Sepuluh bal berarti Tiga kilo kali sepuluh, tiga puluh kilo Terus aja udah mesti ngirim Dua hari apa tiga hari sekali Otomatis ada karyawan Karyawan saya sih nggak banyak sih Cuma tiga lah, dua lah Laki-laki, satu perempuan Yang satunya untuk menggoreng Yang satunya untuk cetak dan segala macem Ya untuk pemasarannya mah ya Saya ada owner Karena owner-nya lebih tahu biasanya Ya, mungkin nggak salah Pembelian bahan baku segala macem Ya saya gitu Paling dibantu oleh beberapa saudara lah Yang karyawannya gitu Kalau untuk omset sendiri rata-rata Biasanya per bulan gitu ya Rata-rata direta-ratakan itu Biasanya berapa sebu yang dihasilkan oleh ibu sendiri? Per bulannya Kalau per bulan itu kurang lebih omset ya Omset sekitar 15 juta sampai 20 Belum banyak sih Soalnya memang karyawannya juga sedikit Tapi sebenarnya permintaan banyak Cuman karena saya kan tenaga mesin Kan ini pakai mesin yang Tidak kerajinan tangan Kalau dulu sih di uwal-uwal pakai kerjaan tangan Oh di uwal-uwal ya? Di besok-besoknya cekatangannya Pakai cetakan Cetakannya ya lumayan agak-agak mahal gitu Jadi cuma satu gitu Jadi kapasitasnya cuma segitu Kalau permintaan dari grosir Yang kayak gitu Memang lumayan Rada banyak Tapi ya kita terkenalannya ya itu Jadi yaudahlah ya Ada aja dulu gitu Dimaksimalin gitu Jadi cuma segitu Kalau misalkan di iahin lah mungkin Kalau lebaran sih bulan puasa Memang utih ya Karyawannya biasanya suka ada yang lambat Ayo bu saya mau kerja Nah berarti memang ini Soalnya untuk peluang juga Bagi masyarakat Tidak Cuka Bumi Yang memang Sampai sekarang masih takut Untuk membuka usaha Ataupun juga mencoba Karena pastinya Semangat pun terperasa ya bu ya Bahkan juga Sampai ibu ini Sampai Meraih omset sedemikian Sampai belasan juta Sampai puluhan juta itu Berarti memang ada kegigihan disana Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya ini kendalanya Yang dihadapnya seperti apa bu? Kendalanya mungkin apa ya Pemasaran ya Pemasaran kan saya pengen Kalau saya ke reseller Apa Ke Grossi lagi ke agen gitu Kan otomatis sedikit ya Jadi Jadi Saya coba untuk ini Diperkecil Langsung ke Customer Atau reseller Ya itu rada-rada kesulitan juga sih Mungkin bersaing dengan Produk-produk yang Sampai triunfnya Ya mungkin beda gitu Tapi kan kadang-kadang Mili-mili itu ya Konsumen gitu Ya jadi Ya itulah Persaingan Pemasaran 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 itu Nah Ngomong soal pemasaran sendiri Kan tadi ibu bilang bahwa Ini kan ke grossir juga Dan juga Apa namanya Ke Reselan Nah kalau misalnya Ke Toko-toko Atau ke warung-warung Atau ke tempat pusat oleh-oleh Seperti yang Kebanyakan sih Ngitip-ngitip Ini ya Ngitip Konsidiasi Oh konsidiasi Jadi Jadi kita jual Kalau laku Ya Apa Cash gitu Kalau misalkan Ya pokoknya yang Barangnya yang laku aja Dibayarnya gitu Ya itu sih Rada-rada Kesulitannya Mah Untuk yang Farsa yang sedikit kecil gini Gitu Agak sulit Kalau misalnya untuk grossir Memang Cepet Cuman ya Bersaing juga Dengan produk lain Soalnya kan Produk Makanan Gingan itu Kan gak satu Banyak ribuan Ribuan macam Nah itu Jadi Disitu Kita harus Bener-bener Yang kira-kira Laku Kadang-kadang Gak bikin yang ini Kita bikin lagi Yang Inokasi lagi Nah kalau tuh Harganya sendiri Berapa Harga-harga Nekaslek ini Kebanyakan sih Yang Rp. 10.000 Rp. 10.000 Kalau Harga jualnya Rp. 10.000 Mungkin dari sayanya Biasanya 20% Ya Ada yang Rp. 5.000 An juga Saya biasanya Buat kewarungan Tapi Baru-baru-baru Belum-belum Banyak sih Mas Ibu Sekitaran sini Oke Berarti ini ringan ya Cuma kan Di antara Harga Rp. 5.000 Sampai Rp. 10.000 Gak jualnya Dan Ini ekonomi sekali Apalagi Bagi Apa namanya Bagi yang suka Ngomil Karena kita harus Pilih-pilih Cemi lagi Gak Lihat dulu nih Ini komposisinya Menyakil atau tidak Oke Ibu Harapan Ibu sendiri Kedepan seperti apa Dengan UMKM yang ada Di Kepumatan Seperti juga Harapan Terkaitan usaha Yang terlalu Sekarang Harapannya Kita Sukses bersama UMKM Terutama di bidang Makan natingan Atau misalkan Bidang-bidang yang lainnya Yang terkait dengan UMKM Ya UMKM sih Lebih banyaknya Ke ibu-ibu Jadi Harapannya bisa Membantu Perekonomian Keluarga Yang bisa Membantu Perekonomian keluarga Bisa Mengangkat Daerah juga Ternyata Ada ciri khas Dari Segi UMKM Dari Segi Produk Misalkan Bisa mengangkat Daerah tersebut Lebih Makin Terkenal Bukan terkenal Lebih Makin Ciri khas Misalkan Sukabumi Misalkan Ini Oh ini Oh Ini Sukabumi Ini Ada Pasir Minyabon Walaupun Memang Di Tempat lain Ada Tapi kan Beda nih Kalau dari Sukabumi Seperti Itu Terus Kita Sama-sama Sama aja Salah Samputnya Itu yang Meningkatkan Perekonomian Keluarga Biar Kita Semua Maju Karena Sebelumnya Memang Di Kita Apa Namanya Apa Ya Istinya Apa Yang meningkatkan Meningkatkan Ya Perekonomian Warga Jadi Membantu Juga Para Keluarga Karena Selain Misalnya Si Bapak Kerja Usaha Di rumah Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pencontohan Untuk Masyarakat Sukabumi Tetapi Teman-teman Di sana Yang memang Pengen Memulai Usahanya Langsung Dicoba Aja Kenapa Coba Aja Coba Ada Dulu Yang Pasti Ibu Satu Lagi Kalau Orang Pesan Itu Harus Beli Kemana Ibu Boleh Dihubungi Aja Ke Whatsapp Boleh Dikasih Tahu Boleh Langsung Kasi Tahu Coba Diktok Juga Dan Pesan Langsung Nego Aja Sama Ownernya Sampai Buat Yang Mau Reseller Juga Boleh Ke Kita Ada Berbagai Macam Cimilan Ya Khususnya Kalau Saya Ada Pastel Mini Ada Tisik Paksit Mulai Untuk Kemasan Yang Kemasan Yang Kemasan Yang Hemat Yang Murah Meriah Tapi Enak yang penting enak gitu ya ibu sekali lagi terima kasih untuk waktu nya dan mudah-mudahan juga usaha ibu berjalan dengan lancar dan sekali lagi untuk anda juga ditunggu orderannya langsung ke whatsapp nya si ibu ada di 08 8 10 10 9 5 7 1 3 5 ini belakangnya ada tapi gak kurang tangan nanti aja kita tulis di bawahnya ya oke selanjutnya yang ku suksesnya untuk ibu ya bu ya terima kasih atas kedatangan oke luar biasa ibu ya tetap semangat juga untuk anda masyarakat tetap setelah bumi dan para pelaku UMKM semoga diberikan rejeki juga diberikan kepercayaan juga dan semoga semua usahanya berjalan dengan lancar dan bisa mengangkat perekonomian keluarga seperti yang ibu rahasia bilang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh